Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Mat Somat di channel Mat Somat Oke, formatnya kayak gini aja ya, karena gue mau buat videonya lebih simple Udah lama banget gue gak ngebahas soal pendakian-pendakian dan lain-lainnya Jadi gue ngebahas kali ini soal kompor Nah, yang paling aman dan yang paling enak sebetulnya emang kompor ini nih Kalau dalam pendakian tuh kompor kembang disebutnya Kompor kembang tuh emang paling enak banget digunainnya Karena dia udah sepaket dengan windproof-nya ini kan Kalau yang kotak, kompor kovar, ini kan kovar ya Biasa disebutnya ya, kompor kovar kotak itu kan dia gak ada windproof-nya Biasanya akhirnya pake ini, windproof, ya windshot tambahan Nah, tapi biasanya jadi agak ribet lah Atau tapi sebenernya gak ribet-ribet juga sih, tergantung kalian aja Nah, tapi kalau gue lebih pewek sebenernya untuk camping di pulau sih Biasanya gue lebih kalau di pulau nih, ini udah paling the best dah Di gunung juga sebenernya the best dan gak pusing soal apapun deh Kayak kalau misalkan kompor ultralight kan Ada penggunaan tertentu, masaknya gak maksimal gitu kan Maksudnya untuk masak yang ringan-ringan gitu kan Misalkan kayak kompor spiritus gitu-gitu Nah, kalau kompor ini, ini udah yang pasti Gue rekomendasiin buat untuk kayak pendaki yang baru Oke, yang kompor yang bagus apaan ya Udah, paling simple ini kompor kembang ini Cuman agak patah, enggak ada Cuman Aduh, ntar, ntar, ntar Oke, seri teman-teman Tadi hape hangat Oke Cuman Ada kendalanya kalau bawa kompor seperti ini nih biasanya Kan dia Cukup besar lah ini seukuran Nesting DS Sesuai apa ya, 101 yang kecil itu Nah Ini seukuran itu kan Jadi agak besar Dan yang Apa yang Bikin pusingnya lagi tuh Dia kan masuknya seperti ini nih Nah, ininya tuh jendol Ini tuh Sering dikempet-kempetin di dalam tas nih Ininya nih Yang buat Nyalokin tabung gasnya nih Sering kekempet-kempet Apalagi ininya nih Sering kekempet-kempet Nah, resikonya tuh kalau kekempet-kempet Patah Nah, ini gue punya satu yang udah patah Tuh Ini udah gue akal-akalin terus Pas patah gue akalin Gue coba lem besi Sendiri Tapi efeknya tetep Tetep gak ngefek Tetep patah-patah lagi terus Tetep melotek Akhirnya gue kayak Udah pusing ya kan Akhirnya beli lagi aja deh Nah, tapi gue Akhirnya Karena gue bongkar-bongkar yang ini Gue jadi Tau gimana Tips yang bagus Supaya Kalau dibawa kemana-mana tuh Tetep aman Kalau dikempet-kempet tuh Tetep aman gitu setidaknya Nah, caranya adalah Kalau packing Ini Kalau mau dimasuk sebelum mau jalan gitu Ini Kan belum dipakai misalkan Emang agak repot dikit Tapi Ini Lumayan Nyaman dan aman Lo gak pusing Aduh, patah ya Kempet-kempet Nah, ininya dibuka dulu nih Ini Ini dibuka Ini Nah Ininya kita lepas nih Tapi Di beberapa Ini modelnya sama Cuman kadang bentuknya beda Ini aja kaki Ini aja kaki tiga Ini kaki tiga Yang ini kakinya empat Dan Mulutnya beda Kalau yang ini tuh dia Gak pake baut Malah bagus Dan udah agak mendem gitu disininya Dan ada Ada cowakan gitu Jadi dia biar gak muter-muter Kalau ini dia Pake baut kan Tuh Diginiin Nah itu Kurang bagus Jadinya waktu itu gue Kalau mau digituin tuh Ribet karena mesti pake baut Kalau ini Enggak Dan cocok Jadinya malah kayak Wah, bagus juga nih Ini coba nih Tinggal diputir gini doang nih Nah Udah kelepas Dan ininya Tinggal taruh di dalam sini Ini Ininya copot aja Atau serah mau dicopot apa enggak Gak apa-apa Begitu Yang penting ini Aman di dalam sini Dan kita tutup lagi Seperti ini Ya Diputir sampai dia Kencang lagi Udah Seperti itu Katakanlah ini Udah kencang Udah Ini udah Safety banget Udah Kalau ini ya Kalau ini ya Ketek-ketekan juga Gak masalah sih Karena dia Tanpa ini pun Lu mesti bisa pake korek kan Setidaknya Gue juga seringnya pake korek sih Udah Kalau di packing Ini udah aman banget Di kempet-kempet Udah the best deh Jadi itu aja Semoga tips ini Membantu Buat kalian Para-para Pendaki Yang Tidak Terkontaminasi Dengan ultralight Ya kan Yang gak mau pusing Gak mau ribet Camping aman Nyaman Gak perlu mikir Pake kompor Kembang ini Kompor cover kembang Wah The best banget Dan Cara bawahnya Seperti itu Di packing Kalau mau mau dipake Tinggal dikeluarin lagi Kan Waduh Kemana Disini Dikeluarin Setup Buka Set 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 Oke Tinggal Seperti ini Ini kan ada tuh Ada gini Ada bandul Ada jendulan Kecil Itu Ngelip Disini Nah ini Kita pas Ini ada Deratnya Dia Nih tuh Nidratnya Buat kesini Oke Tinggal Ditaruh Seperti ini Ini bisa Diputar Dikit Ini bawahnya Soalnya Ada Baut ini Kalau nanti Karena Pada gak yakin Tinggal diputar Lagi aja Biar Mampet Tapi Disini Mampet Tinggal dipasih Asin Ini Gepasih Bandulannya Di Set Tinggal dilurusin Lagi Set Petra Kesini Set Saya Pakai Sede tangan Tripod Gak 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 Oh Ini Miring Ini Muternya Karena Pakai Salih Tangannya Libet Nah Tuh Pake Tangan Cukup Penceng Kalau Pake Tangan Do Sede Sudah Prosesnya Cepet Tapi Kompor Kalian Awet Oke Ya Gak Wetnya Bertahun Ini Gak Bertahan Lama Ini Seinget Gue Setahunan Setahun Setengah Lupa Gue Gara Gara Itu Jadi Gak Kepake Lagi Udah Tinggal Dikencengin Juga Pake Tangan Cukup Set 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 Cakep Tinggal Dipake The Base Nya Tuh Ya Gak Gimana Cuman Pemanis Saja Ini Kompor Lepet Ini Ini Juga Kalau Ini Gue Kurang Sukanya Dia Apinya Kurang Stabil Gara Gara Dia Pake Selang Ini Jadi Apinya Kurang Stabil Kadang Tiba Kalau Di Posisi Tabung Berubah Dia Nyembur Ntar Kalau Posisi Dirubah Lagi Dia Pelan Lagi Gitu Kurang Sukanya Ini Kurang Stabil Dan Dia Butuh Wingproof Seperti Ini Ya Gitu Oke Semuanya Gitu Aja Apa Namanya Tips Gue Semoga Tips Ini Membantu Untuk Kalian Kalian Kalau Ada Tips Lainnya Boleh Di Kolom Komentar Boleh Kasih Saran Gue Atau Boleh Kasih Saran Kompor Yang Lebih Ringkes Lagi Dari Ini Yang Enggak Apa Ya Enggak Banyak Makan Tempat Tapi Penggunaannya Mirip Kayak Kompor Ini Enggak Banyak Mikir Enggak Sekarang Kalau Kebanyakan Kerja Lo Pasti Males Mikir Gue Baru Ngerasain Gue Udah Kerja Bro Biasanya Gue Nganggur Berapa Tahun Nganggur Gue Begitu Kerja Gue Akan Mikir Capek Jadinya Akhirnya Jadi Yang Enggak Perlu Banyak Mikir He Enggak Juga Sih Ini Buat Sebelum Kompor Ini Gue Pakai Kalau Buat Sepulau Sama Kalau Orang Minjem Nah Gue Kasih Bukan Orang Sih Teman Minjem Nih Gue Kasih Kompor Yang Kayak Gini Yang Pada Umum Kompor Pada Umum Yang Enggak Perlu Mikir Yang Enggak Ribut Yang Enggak Bikin Gue Was Oke Teman Sampai Ketemu lagi Di video Selanjutnya Gue Matsumat Ciao Sampai